Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 ini akan dilantik pada 2 September mendatang di Gidung Berdeka, Kota Bandung. 120 anggota DPRD Jawa Barat terpilih periode 2019-2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Penetapan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, 45 orang wajah lama dan 75 orang menjadi anggota baru. Berharap dengan 120 anggota rakyat baru, 60% baru, 42% adalah anggota sebelumnya, menandakan semangat perubahan sedang dinantikan oleh rakyat. Kita sebagai pemerintah provinsi menunggu kolaborasinya, karena kita masih banyak peraturan daerah, Registrasi, penganggaran yang berorakir juga perlu penguatan-penguatan, kemudian juga tentunya pengawasan pembangunan. Karena tugas fungsi dari DPRD kan tiga ya, ada penganggaran, ada legislasi, ada pengawasan. Dan dengan 60% anggota baru tentunya, semua yang bagus, semuanya pasti biasanya bersemangat. Dan kita tunggu setelah tanggal 2 September, karena pelantikannya akan dilaksanakan 2 September di Gidung Merdeka. Dari 120 anggota Dewan, ada satu anggota Dewan termuda yang diberusia 22 tahun. Saya kebetulan sekarang jadi anggota Dewan termuda ya, di Papi Cidung Merdeka, umur 22 tahun. Saya ingin membuktikan saja sih, bahwa anak muda itu tidak selamanya harus hanya main-main, kita itu bisa terjun langsung di pemerintah. Salah satu yang saya ambil ya, saya jadi anggota Dewan. Terpilih jambat berapa? Jambat 11. Sudang, panjangnya sudah. Sudang, visimisinya sendiri. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda itu bisa bahwa tidak hanya di luar lingkungan, yang biasa-biasa kita bisa berbuat bahwa anak muda itu bisa loh jadi anggota Dewan, bahkan jadi bupati, bahkan jadi gubernur. Dan saya ingin mengepis bahwa mindset anak muda itu juga bisa jadi anak muda. Pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat, rencananya akan dilaksanakan pada 2 September mendatang di Gedung Merdeka, Bandung.